Ramai kasus kematian seorang santri di pondok pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur Santri tersebut diketahui bernama Albar Mahdi Kasus kematian santri asal Palembang ini kini sudah ditangani oleh kepolisian Pihak ponpes Gontor akhirnya buka suara dan mengakui telah terjadi penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya seorang santri asal Palembang Kasus terungkap dari aduan ibunya bernama Soima kepada pengacara kondang Hotman Paris yang diunggah di Instagram Hotman Paris Official Dalam video viral itu, Hotman meminta Polda Jatim merespon kasus itu Sang ibu merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya tersebut Ia menyebut, jenazah mendiang anaknya banyak mengeluarkan darah, bahkan kain kapan sampai harus diganti dua kali sebelum dimakamkan Berikut sejumlah fakta dalam kasus kematian santri bernama Albar Mahdi Pertama, pihak pondok meminta maaf dan mengakui ada penganiayaan Kedua, santri yang terlibat penganiayaan telah dikeluarkan Ketiga, polisi memeriksa tujuh orang Dan yang keempat, kain kapan berdarah Selain itu, pihak kontor juga siap mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum Terkait peristiwa meninggalnya santri Albar Mahdi Terima kasih